Weh, gila ini Beberapa hari ini kita dibuat kelabakan oleh rombongannya Pegaton Mungkin mereka mau unjukin kekuatan kelompok mereka Tapi sayang, salah lawan dia Kalau gak madang bang, Em Gue gak segan-segan ini bikin nangis darah tuh mereka Tapi kira-kira apa masih mungkin mereka bakal mengulangi lagi ya? Kayaknya sih gak mungkin, bre Apalagi sudah terpantau sama kate merah itu Lagian, apa gak ada kerjain lain apa ya? Yang bener gitu, selain nyusahin orang Ya, orang-orang kayak gitu dipikirannya cuma jadi enaknya aja men Dengan memanfaatkan kekuasanya itu Tapi kemarin saat kita grebek ke markas Pegaton Ada yang aneh, Joe Aneh kenapa itu? Lo tau Elmon kan, kawan kita waktu itu Iya, kenapa dia? Ternyata sekarang menjadi salah satu anak buah Pegaton, Joe Lah, serius loh? Kok lo bisa tau itu? Waktu itu saat gue menahannya Dia merintih kesakitan Dan bermohon untuk dilepaskan Ya, gue pikir kalau gue lepaskan auto loloskan Tapi saat itu juga dia mengaku kalau dia Elmon, men Kurang aja nih ya Berani-beraninya dia berhianat sama kita orang Alah, biarin aja men Lagian juga Elmon udah lama gak gabung sama kita juga Ya, meskipun gak gabung sama kita orang Ngapain malah gabung ke Pegaton? Udah tau Pegaton isinya orang-orang stress malah dimasukin itu Mungkin ada motif lain kenapa dia bisa masuk ke sana Ya, kalau ada motif lain Terus kenapa malah masuk ke yang bak bener gitu loh Repet juga sih Apa kita bujuk aja ya buat keluar dari sana? Kalau kita biarin kasih dia, men Yang ada nanti dia jadi penjahat beneran Ya, karena selama ini yang kita kenal Dia anaknya baik loh Masa sekarang mau jadi penjahat? Ya, bener juga sih Iya Masa kita tegak biarin kawan kita masuk ke lembah hitam, men Oke, kalau begitu kita buat tim khusus aja, bre Buat menyelidiki si Elmon itu Jadi rencananya gimana? Kita ambil Elmon dari Pegaton aja Ntar dulu, Joe Lo yakin rencana ini? Nggak ada cara lain ini Pokoknya kita ambil dari Pegaton Gue pengen tau nih Apa motif Elmon bisa masuk ke sana, men? Oke, terselah lo dah Tapi ini kita-kita aja Nggak ngajak bang, em, Joe Kayaknya kita-kita aja, bre Sama anak-anak yang lain Soalnya nggak enak sama bang Em, kalau dia tau Salah satu tim kita ada yang berhianat Oke, kapan kita mulai rencana ini? Nanti kita kumpulin dulu anak-anak yang lain Buat dikoordinasi Oke lah Oke, sepertinya kita ada misi buat menyelidiki salah satu kawan kita, bre Tidak lain dan tidak bukan yaitu Elmon Untuk itu demi persahabatan kita Kita atur strategi buat ambil kembali si Elmon dari Pegaton, men Sebelum dia bener-bener menjadi orang jahat di sana Dan gue pengen tau ini Apa motif yang membuat Elmon bisa masuk ke sana? Oke, langkah awal gimana, Joe? Nanti kita kesana mode senyap Pantau dulu keadaan di sana Tapi bagaimana konsekuensinya Jika nanti mereka tau yang kita sergap itu si Elmon, bre Sedangkan mereka sudah mengetahui kostum atribut kita Bahwa kita dari kelompok pasukan senyap Nah iya Kalau kita langsung sergap Yang ada mereka tau kita dari pasukan senyap Kalau bisa di sana jangan sampai ada bagu hantam, men Karena kita kalah jumlah pastinya Oke, berarti gini ya Kita ambil bagian lemah dari markas mereka Setelah kita menguasai keadaan Kita ambil satu atau dua anak buah dari Pegaton Mereka kita tarik ke belakang, men Untuk apa, Joe? Kita pakai kostum mereka Untuk penyamaran di gedung mereka, men Dengan begitu Mereka tidak cepat mencurigai kita Kalau kita sedang menyusup, men Oke, bolehlah itu Oke, kita bergerak sekarang Tapi ingat ya Misi ini jangan sampai ketahuan ketua kita Pokoknya sesegera mungkin Oke bre, ini di luar perkiraan kita Di sana cuma satu orang Kalian dua orang pelan-pelan dekat di dia Sergap langsung tutup matanya Jangan sampai dia melihat kita Oke Wih, apa-apaan ini? Udah, lo diam dulu Langsung bawa ke belakang, bre Gas Wih, siapa kalian? Udah, lo diam dulu Lepas baju lo Wih, apa-apaan ini? Udah, diam Udah, sekarang lo pakai baju dia, bre Oke, beres Oke, langsung telusuri sekarang Bre, Elmon ada di bagian sini, tidak? Tadi dia di bagian sini Mungkin di dalam gedung sekarang Oke, oke, oke Kira-kira Elmon di lantai berapa ini ya? Kayaknya harus bergerak cepat gue ini Wih, bre Elmon ada di bagian sini Nggak ada Kenapa lo cari Elmon? Gue kebelet kencing ini Mau gantian jaga di belakang Coba lo cari lantai di atas Oke, oke Mereka semua nggak tahu Kalau gue lagi nyamar ini Oke, kemungkinan ini bakal berhasil sih Berarti gue langsung ke lantai atas aja ini Buse, banyak banget ini Woy, bre Elmon di sini nggak? Gue Elmon Kenapa? Lo ikut gue ke belakang Gantiin gue jaga di belakang bentar Lah, mau kemana lo? Gue mau kencing bentar ini, men Alah, banyak alasan lo Seriusan, mon Buru ah Eh, oh ini Yaudah, ayolah Kalian mau kemana ini? Waduh, sialan Jangan sampai ini ketahuan penyamaran gue ya Eh, ini mau gantiin dia di belakang sementara, bos Yaudah, jaga baik-baik markas ini Jangan lengah Oke, bos Ah, lama amat tuh orang Eh, kami habis dari tempat kawan, bang Kok tumben pakai ginian? Biasanya juga kalau ada hal serius sama gue doang Eh, tadi lumayan dingin cuacanya, bang Makanya pakai baju dobel Cih, ada-ada aja lo, Jo Lah, itu kenapa kok malah gak pakai baju itu? Nah, makanya itu, bang Ini temen gue malah masuk angin Makanya mau gue kerikin bentar ini Cih, ada-ada aja kali ini Eh, BTW, ini dekat markasnya Pegaton loh, Jo Mending kalian minggir aja dah Lah, emang kenapa, bang? Lagian juga waktu itu Pegaton udah taklu sama kita juga gitu Ya, gak gitu, Jo Ya, daripada nanti jadi salah paham Gue cuma gak mau kelompok kita dinilai cari masalah Ya, yang selama ini yang kita lakukan itu kan menyelesaikan masalah Eh, iya, bang Bentar lagi, kita juga balik, kok Yaudah, kalau gitu Gue duluan, Jo Iya, bang Ha, hampir aja ketahuan, bre Lagian si petak lama Ahamedah itu BTW gimana keadaan di belakang? Aman? Ya, aman-aman aja lah Lagian, gue juga kadang mikir ya Buat apa dijagain dari musuh? Bukannya kita-gita aja yang selalu mencari musuh Ya, namanya peran orang jahat Menghalalkan segala cara, men, men Lah, terus lo ngapain masuk ke Pegaton? Lah, lo kok malah nanya gue? Kan lo paling lama di sini jaga di markas ini Oh, gue? Anjir Malah gue kejebak pertanyaan gue sendiri ini Mana gue gak tau seluk beluk Pegaton lagi Ya, gue nanya aja, mon Biasanya kalau masuk sini ada alasan tertentu gitu Jugaan, lo kan tau ini kelompoknya penjahat semua Gue terpaksa, bre Eh, ntar dulu deh Kok tuh, ben, ya? Ada salah satu anak buah Pegaton Omberan sama gue bisa santai gini Biasanya beringas gak mendulin siapa gue Ya bedalah, mon Gue akan kawan lo, PA Lagian ngapain Gabung ke sini, lo Cik Gue gabut aja Ketika hati nurani melintas ini Yaudah lah, yulah, buru Oke, jadi rencananya begini, bre Nanti si petak dan target kita elemon itu keluar dari pintu Kita bergerak cepat tarik si elemon ke sini Oke, oke, oke Woy, kalian ngomongin apa itu? Udah, lo diam Kalian dari kelompok siapa? Ngapain nyadera gue? Lo gak perlu tau kita dari kelompok siapa ya Yang jelas lo gak gue apa-apain Sementara lo nurut aja Itu bre udah keliatan Kalian semua sergap dia Gue tunggu disini Woy, apa-apaan ini? Udah, lo diam, ikut gue Wewewewewe Jangan semua lo hajarin ini Gue petak, kampret Lah, mana yang elemon? Itu no Yaudah, ayo bawa ke belakang Nih, pake ini baju lo tadi Wey, lo pake di markas lo aja ya Jangan disini Dan jangan lo buka mata lo Kalo belum sampe sana Buru gerak sekarang Nabrak nanti dia, Jo Cieh, biarin lah aja Nah, ya, lo urus terus itu Oke, udah aman ini Wey, Mon Lo tau gue siapa, kan? Kenapa lo ikut campur urusan gue? Lo ini, Mon Ngapain jadi pegaton itu, Malan? Pending lo gak usah ikut campur lah Bukan kita mau ikut urusan lo, Mon Kita cuma peduli sama lo aja Lagian lo udah tau pegaton isinya orang jahat semua Malah lo gabung disini Lo gak bakal tau apa yang gue rasain Iya, terus lo kenapa kok malah masuk kesini? Lo cerita lah sama kita-kita Siapa tau kita bisa bantu gitu loh Udah, ini kan jalan gue Lagian gue juga udah lama gak gabung sama kalian Ya, gak gitu, Mon Meski udah lama gak gabung Kita masih anggap lo elemen seperti yang dulu Kita cuma lo balik aja, Mon Jangan disini Jojo tumben banget ngajak temen-temennya Pake topeng segala ya Kayaknya ada yang aneh deh Mereka udah minggir dari wilayah pegaton belum ya Kayaknya perlu disamperin lagi nih Buat mestiin Max sibuk gak ya? Udah lah, Mon Ayo balik dulu Lo cerita aja apa masalah lo Gue gak mau balik Ya, terus lo mengapain terus-terusan disini? Apa lo gak kasihan orang tua lo? Justru itulah Kenapa gue berada disini Gak semua masalah gue Gue bisa ceritain ke kalian Kalian belum pada minggir dari sini ya? Belum, Bang Ntar dulu Lo kok pake atributnya pegaton, Mon Jo Eh, jadi gini, Bang Kita juga baru tau kemarin Waktu kita serga pegaton Gak taunya ada si Elmon disana Makanya sekarang gue coba bujuk dia keluar dari pegaton Mon Gimana ceritanya lo bisa gabung sama pegaton? Eh, gue terpaksa, Bang Lo ini gimana sih, Mon? Kita bila-bilain buat nyinggirin pegaton Elonya malah jadi salah satu bagian dari mereka Eh, gue ini, Bang Udah, kalian semua ikut gue Minggir dulu dari sini Mon Lo ceritain ke gue Kenapa lo bisa masuk ke sana Ya, gue masuk ke sana karena butuh, Bang Gue juga udah lama gak kumpul sama tim lo, Bang Jadi, mau minta solusi, Sung Kan, gue Yaelah Lo ini kayak apa aja, Loh Lo kan bisa juga ngobrol sama si Jojo Iya, gue kan udah bilang Dari dulu kalau ada apa-apa Kita saling bantu gitu loh Terus apa yang lo butuhin sekarang? Jadi sebenernya gini, Bang Gue butuh banget uang buat bantu keluarga nyokap bokap gue Apalagi mereka umurnya gak sesehat waktu muda saat bekerja Dan di keluarga bokap gue ini Masih ada adik-adek gue yang masih sekolah, Bang Yang pasti juga butuh biaya Makanya itu, gue merasa iba Ingin membantu mencari uang tambahan gitu Untuk mereka Iya, tapi yang lo dapet itu kan Uang panas, Mon Masa lo tega bawa uang panas ke rumah? Maksudnya uang panas gimana, Bang? Itu gak kebakar kok, Bang Jah Mon, Mon Eh, gimana ya jelasinnya? Maksudnya itu uang gak berkah, Mon Alias haram, udah jelas-jelas rombongannya Pegaton itu jaringannya tukang palak semua Ya, gimana lagi, Bang? Gue terpaksa itu Ya, kan pasti adalah kerjaan lain yang halal gitu Tinggal lo nyajah gimana? Ya, kalau lo ada solusi kasih gue solusi lah, Bang Ya, setidaknya gue bisa bantu-bantu keuangan keluarga nyokap gue lah Kalau gak gini aja, lo mau gak jadi keamanan? Di mana itu, Bang? Di kampung Walid, Mon Nah, disana kan gue punya ruko tuh Nah, penyewanya kayaknya belum punya keamanan Nanti lo masuk ke sana aja Ya, boleh lah, Bang Yang penting kerja gue Ntar dulu, gue telpon orangnya Halo, Pak Halo, ya, Em, gimana? Eh, mau nanya, Pak Disana Pak Erpan udah dapet yang jaga ruko belum, Pak? Belum ini, Em Bapak ini masih ragu loh Kalau ada orang yang belum terpercaya gitu Jadi ya, kayaknya butuh orang-orang yang tahu lingkup jalanan lah Eh, ini ada, Pak Orang dari Em Kalau Bapak mau pakai jasanya Wah, boleh, Em Oh, tapi gimana ya, Em? Perbandingan kemampuannya sama orang biasa Kira-kira banding berapa, ya? Cih, aman, Pak Yang ini 1 banding 20 orang, lah Wah, oke lah, boleh, boleh, boleh Tapi, Bapak ini pengen tahu loh Kalau yang rambut merah itu 1 banding berapa, ya, Em? Oh, si Max Kalau dia 1 banding 200 orang, Pak Lah, dah, lah Ngeri banget, Em Cih, orang punya kemampuan sendiri-sendiri, Pak Tapi, ini ada kawan saya mau masuk di sana, Pak Ini namanya Ilmon Ya, nanti Bapak kasih kisih-kisihnya di sana Apa aja tugasnya, gitu Oke, oke, Em Ya, nanti suruh ke sini, ya Iya, Pak Terima kasih, Pak, ya Oh, iya, Em Sama-sama Oke, beres, Mon Di sana ada yang kosong Lo nanti masuk sana aja Tapi ingat ya Lo tanggung jawab atas tugas lo Artinya lo harus disiplin di sana Wah, oke, boleh lah, Bang Nanti lo anterin gue ke sananya, Bang Oke, gampang lah Jaga nama baik ting kita Oke, siap Terus bagaimana dengan baju lo itu? Baju ini, Bang Iya Oh, buah kar aja, Bang Tchao 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 Terima kasih.